Remaja Bandar Sabu dibekuk tim haina Satres Narkoba Poresta Padang di rumah. Penangkapan pelaku yang dikenal licin dan susah ditangkap ini sempat diwarnai teriakan pelaku yang mencoba menyangkal tuduhan petugas. Senin malam tim haina Satres Narkoba Poresta Padang langsung menuju ke lokasi informasi keberadaan tersangka remaja Bandar Sabu di kecamatan Pau, Kota Padang. Remaja 20 tahun ini sempat berkilah dan merengek saat polisi mendobrak rumah dan memasuki kamarnya. Namun kilasang remaja tak berguna. Petugas berpakaian pereman yang menggeledah kamar tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu yang telah dibungkus plastik siap edar berjumlah 27 paket. Barang haram ini disembunyikan pelaku di bawah kursi, kamar, dan baju. Tak hanya itu, petugas juga menemukan timbangan digital dan alat hisap sabu sebagai barang bukti. Akhirnya sang remaja mengaku barang haram itu ia ambil sepekan lalu dari pekan baru. Jumlah total sabu bahkan mencapai 1 kilogram, namun sebagian sudah beredar ke sejumlah pengecer. Usai diamankan, pelaku langsung digiring ke Mapua Resta Padang guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku akan dijerat dengan pasal 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati. Meski umur pelaku masih berlihat, tersangka PO diketahui adalah pengedar narkotika yang dikenal licin dan susah ditangkap. Randi Pangeran, Padang, Sumatera Barat